Halo, saya Maria Sarimaduma. Saya adalah salah satu beauty consultant Oriflame Sweden melalui Smart Club Indonesia, tata yang disingkat dengan SCI. SCI adalah salah satu komunitas pembisnis Oriflame yang salah satu pendirinya adalah Ibu Cynthia Venica yang saat ini memiliki penghasilan rata-rata 200 juta setiap bulannya dari Oriflame. Di FAQ saya yang ketiga ini, saya akan sharing kepada Anda bagaimana sih cara kerja di Oriflame. Ini pertanyaan yang banyak banget saya temukan ketika Anda atau misalnya di sini jaringan saya baru saja bergabung di Oriflame. Untuk itu, saya akan bahas tuntas kali ini kepada Anda. Untuk Anda yang berteman dengan saya di sosial media seperti Facebook atau Twitter, saya sering banget ya menggunakan kata-kata seperti Ayo, siapa di sini yang mau atau siapa di sini yang butuh. Sampai saya suka bilang, ayo siapa di sini yang kepepet. Kepepet apa nih, Mar? Kepepet untuk punya penghasilan lebih baik lagi dari Oriflame. Kepepet pengen dapetin mobil gratis dari Oriflame. Atau kepepet pengen dapetin cash award dari Oriflame. Sampai kepepet pengen jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun gratis dari Oriflame. Yang mau, yang butuh, dan yang kepepet. Berarti Anda harus action. Nah, mungkin dari Anda di sini mulai mikir, mulai bingung ya kita di sini. Oke, action ya Mar ya. Tapi action di Oriflame itu apa ya? Nah, daripada Anda bingung dan bertanya-tanya, saya akan jelaskan detail ya mengenai action di sini. Action, kalau misalnya saya cari artinya di kamus bahasa, itu artinya adalah aktivitas yang menghasilkan. Nah, khususnya di Oriflame berarti action artinya adalah aktivitas yang menghasilkan poin. Loh, kenapa poin? Karena poin adalah tolak ukur keberhasilan Anda di Oriflame. Anda pengen punya penghasilan yang lebih-lebih dan lebih naik lagi setiap bulannya dari Oriflame, maka yang dilihat adalah poin Anda. Atau Anda pengen dapetin mobil gratis dari Oriflame, yang dilihat juga poin. Atau Anda di sini pengen dapetin cash award dari Oriflame, yang dilihat juga poin. Begitu pun kalau Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun gratis dari Oriflame, yang dilihat juga poin Anda. Dan kalau emang Anda pengen semuanya di sini, berarti action Anda, aktivitas Anda, ayo mulai dijadikan sebuah rutinitas. Bagaimana sebuah aktivitas bisa menjadi sebuah rutinitas, berarti harus dilakukan setiap hari, setiap saat. Jadi, begitu join, Anda harus langsung action. Nah, sekarang mungkin Anda makin bertanya-tanya, Oke ya Mar, jadi sebenarnya action di Oriflame itu apa toh? Gitu ya di sini. Oke, tenang-tenang ya, saya akan mulai bahas satu persatu mengenai action-nya. Action di Oriflame itu ada tiga. Yang pertama adalah tupo atau tutup poin. Yang kedua itu adalah rekrut. Dan yang ketiga itu adalah bina. Bina siapa? Bina donline Anda supaya beliau-beliau itu pintar tupo seperti Anda. Dan bina juga donline-donline Anda supaya beliau-beliau pintar rekrut seperti Anda, baik itu secara online maupun secara offline. Oke, saya mulai bahas satu persatu secara lebih detail lagi. Yang pertama dari tupo. Tupo adalah membeli produk Oriflame dengan nomor konsultan Anda. Dan kalau diibaratkan, tupo itu istilahnya nafasnya di bisnis ini. Mungkin Anda bingung ya, kenapa kok bisa dibilang tupo sebagai nafasnya di bisnis ini? Karena ketika Anda merekrut orang, orang yang Anda rekrut dan menjadi donline di jaringan Anda, maka Anda sebagai pengajak atau sponsor disebutnya kan apply nih. Nah, ingat saat Anda merekrut beliau-beliau di sini, itu tidak dapat poin. Padahal tadi saya bilang ya, bahwa poin itu sangat penting di bisnis ini. Poin adalah tolak ukur keberhasilan Anda di Oriflame. Poin adalah tolak ukur kesuksesan Anda di Oriflame. Pengen punya penghasilan bulanan yang terus meningkat, pengen dapetin mobil gratis, pengen dapetin jalan-jalan keluar negeri setiap tahun gratis dari Oriflame, sampai pengen dapetin cash award gratis dari Oriflame, semuanya dilihat dari poin Anda. Jadi, mulai saat ini, saat Anda merekrut, Anda harus memastikan bahwa donline Anda tupo. Kenapa? Karena saat donline Anda tupo, kan dapet poin nih. Poin donline Anda itu poin Anda juga. Jadi, Anda dapet poin, donline Anda juga dapet poin. Tapi perlu dihayati ya, Anda sebagai upline, itu harus kasih contoh dengan Anda tupo dulu. Karena gimana donline-nya mau tupo, kalau upline-nya tidak tupo. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, oke, terus caranya tupo gimana? Gampang, saya akan kasih tau ya, ada empat cara yang bisa Anda lakukan untuk Anda tupo di sini. Yang pertama, ayo mulai mengalihkan semua kebutuhan sehari-hari Anda, dari ujung kaki sampai ujung rambut ke produk Oriflame. Yang kedua, ayo mulai berjualan dengan cara cerita mengenai manfaat produk Oriflame yang Anda pakai ke orang lain. Dan yang ketiga, ayo mulai mengajak donline Anda untuk pakai produk Oriflame juga seperti Anda. Dan ayo mulai mengajak dan mengajarkan donline Anda gimana sih cara cerita yang kece, yang keren ya. Supaya orang yang mendengar di sini mau beli produk Oriflame sama Anda atau donline Anda. Detailnya gimana, strateginya gimana, tips dan triknya gimana. Tenang, saya akan kasih tau tepat ketika Anda sudah bergabung di Oriflame melalui saya. Kalau tadi saya sudah membahas tuntas mengenai action yang pertama, yaitu tupo, saya akan lanjut ke action kedua yang tidak kalah penting juga, yaitu rekrut. Rekrut adalah kegiatan untuk mengajak orang bergabung di Oriflame melalui jaringan Anda. Tapi perlu diingat ya, ada syarat-syarat yang harus Anda ikuti, yang dimana syaratnya sesuai dengan kode etik di Oriflame yang berlaku saat ini. Yang pertama adalah pastikan bahwa orang yang Anda rekrut itu adalah orang yang memiliki KTP dan usianya minimal 18 tahun. Yang kedua, belum pernah bergabung di Oriflame. Yang ketiga, kalaupun sudah pernah bergabung di Oriflame, itu harus sudah tidak aktif minimal 1 tahun. Jadi kalau di bawah 1 tahun, Anda tidak diizinkan untuk mendaftarkan kembali, karena itu melanggar kode etik ya. Kemudian adalah hal serupa kalau misalnya Anda merekrut yang sudah menikah. Jadi kalau pasangannya atau misalnya suaminya atau istrinya salah satunya sudah member Oriflame, Anda tidak boleh merekrut pasangan lainnya. Misalnya ya, gitu di sini. Karena kenapa? Karena di Oriflame, pasangan suami istri itu dihitungnya 1. Dan yang terpenting adalah pastikan bahwa online Anda membayar uang pendaftaran ke Oriflame. Kenapa sih mesti rekrut? Karena rekrut adalah nyawanya di bisnis ini. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang Anda rekrut untuk sukses di Oriflame melalui Anda, berarti Anda semakin sukses. Terus, caranya ngerekrut gimana? Yang direkrut siapa? Oke, sebelum saya kasih tau caranya gimana, sebenarnya Anda bisa ngerekrut siapa aja kok. Anda bisa merekrut orang yang Anda kenal, begitu pun orang yang belum Anda kenal. Tapi kalau saya, biasanya mengarahkan ke orang yang dikenal dulu. Kenapa? Karena orang-orang yang kenal sama Anda, kemungkinan untuk join Oriflame melalui Anda itu lebih besar. Karena kan beliau kenal sama Anda, otomatis percaya juga untuk bisnis bareng ya. Nah, cara ngajaknya gimana? Ada empat cara ya, disini yang pertama, ayo mulai ajak nih kolega Anda yang Anda tahu pakai produk Oriflame, tapi belum member, supaya disini beliau bisa beli produk Oriflame-nya dengan lebih terjangkau karena sudah bergabung di Oriflame melalui Anda. Kemudian, disini ajak juga kolega Anda yang mungkin belum pakai produk Oriflame, tapi karena Anda cerita manfaat produk Oriflame yang Anda pakai, sehingga kolega Anda tertarik, akhirnya join Oriflame sama Anda dan bisa beli produk Oriflame dengan harga lebih terjangkau juga. Atau Oriflame, SCI, saya sendiri itu sering loh bikin acara yang namanya OOM atau Oriflame Opportunity Meeting. Nah, kalau ada acara dari Oriflame, dari SCI, atau dari saya itu untuk merekrut, Anda harus mengajak nih orang-orang yang Anda tahu belum bergabung di Oriflame dan pastikan bahwa Anda mendampingi beliau-beliau ini selama acara berlangsung. Dan Anda juga harus pastikan bahwa beliau-beliau ini berhasil untuk menjadi downline Anda ketika event ini sudah berakhir ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau Anda tahu nih bahwa Anda punya kolega yang, wah ini emang nih, dia lagi kepepet banget nih untuk punya penghasilan. Udah, nggak usah lama-lama, nggak usah nunggu-nunggu kapan-kapan gitu ya. Di sini Anda harus merekrut hari itu juga supaya beliau bisa mulai merasakan keuntungan bergabung di Oriflame. Karena moto Oriflame itu kan make money today and fulfill your dreams tomorrow. Kalau tadi saya sudah bahas tuntas mengenai cara merekrut, kemudian juga siapa yang direkrut gitu ya, dan action merekrut juga action dari Tupo. Saya akan ngebahas action satu lagi yang tidak kalah pentingnya dari Tupo dan merekrut, yaitu adalah BINA. BINA itu apa sih? BINA adalah mengembangkan pengetahuan downline di jaringan Anda melalui training yang dibuat oleh Oriflame, oleh SCI, oleh saya, ataupun oleh Anda ke depannya nanti. Supaya downline di jaringan Anda itu bisa Tupo dan bisa rekrut secara online dan offline. Kenapa harus membina? Karena BINA itu ibaratnya adalah tubuh. Jadi yang namanya tubuh itu kan wajib dirawat dengan seksama agar selalu sehat. Terus cara BINA downline supaya Tupo gimana? Ada empat cara ya untuk Anda membina downline Anda biar Tupo. Yang pertama adalah ayo mulai BINA downline Anda supaya mengalihkan produk-produk kebutuhan sehari-harinya ke produk Oriflame dengan Anda sebagai contoh di sini. Yang kedua, membina downline Anda tentang bagaimana sih cara menjual produk Oriflame dengan cara cerita supaya yang dengar itu mau beli produk Oriflame sama downline Anda. Kemudian juga BINA doang downline Anda terutama tentang pengetahuan produk-produk Oriflame di sini. Karena semakin dalam pengetahuan beliau-beliau mengenai produk Oriflame berarti omsetnya pasti akan semakin meningkat. Dan yang terakhir, ayo BINA downline Anda tentang produk-produk unggulan di bulan ini, produk-produk favorit di bulan ini, dan mengenai kode etik cara berjualan yang baik dan benar supaya nanti ke depannya downline Anda tetap bisa berkembang di bisnis Oriflame. Terus kalau misalnya cara membina downline biar rekrut gimana? Nah, gampang. Yang pertama adalah ajarkan downline Anda tentang bagaimana sih cara merekrut yang cerdas entah itu secara online maupun secara offline. Kemudian juga ajarkan atau BINA downline Anda untuk mengoptimalkan di sini fasilitas online yang diberikan oleh Oriflame, oleh SCI, dan saya supaya lebih mudah dalam merekrut. Kemudian, BINA downline dengan Anda menjadi contoh dalam merekrut baik online maupun offline. Dan Anda tidak perlu khawatir, semua strategi, semua formula cara membina, entah itu cara membina tupo atau cara membina rekrut, itu sudah ada formulanya tepat ketika Anda bergabung di Oriflame melalui carikan saya. Jadi, mulai sekarang, kalau misalnya Anda berpikir update status di sosial media itu adalah action, itu salah besar ya. Karena action sebenarnya adalah tupo, rekrut, dan BINA. Tapi apakah ini cukup untuk membuat Anda sukses di Oriflame? Belum, semua action ini harus dikali dengan persisten, disiplin, fokus, dan yang terakhir harus semangat. Karena semangat itu menular ya. Jadi, itu adalah cara kerja di Oriflame. Jadi, buat Anda ke depannya di sini, tidak perlu bingung lagi, karena saya sudah menjelaskan. Dan untuk lebih detailnya, akan lebih saya jelaskan lebih detail lagi, lebih dalam lagi, tepat ketika Anda bergabung di Oriflame melalui jaringan saya. Dan terakhir untuk Anda, impian Anda di Oriflame itu tidak akan ditertawakan.